Hai apa kabar semuanya semoga sehat walafiat ya Nah kali ini Mama Aura akan membuat bumbu soto banjar nah ini bumbu soto banjar asli ya teman-teman kita cek aja apa aja sih yang ada di dalamnya nih Nah ini ada ini kumpulan rempah-rempah yang akan kita cemplungkan ke dalam kuah dan ini optional bumbu soto nya bumbu soto yang dihaluskan nah ini kita buka aja gini ya kalau pengen menggunakannya Nah kita tutup kembali dan kita cek bagaimana cara pembuatan bumbu soto banjar asli yuk nah ini siapkan 600 gram bawang merah kemudian kita haluskan dengan blender jadi seperti ini kemudian siapkan juga 300 gram bawang putih lalu kita plen juga ya Nah ini penampakan setelah kita haluskan kemudian bahan lainnya yang perlu kita persiapkan disini 5 sendok teh kaskas ini kaskas ini ini adalah rempah khas ya kemudian gunakan 50 gram jahe merah kering ataupun 20 cm jahe yang masih basah kemudian 100 gram kemiri lebih baik gunakan 100 gram kenari jika punya kemudian siapkan 5 sendok teh lada bubuk ini lada bubuk hitam ya teman-teman kemudian siapkan juga 5 sendok teh adas manis yang telah dihaluskan ini mama orang gunakan yang sudah bentuk bubuk lalu ini 12 lembar daun ganti ini wajib ada ya untuk soto banjar secara asli kemudian ini kita rebus seperti yang ada di samping direbus sampai lunak kemudian ini tiga biji kepala yang telah mama Aura tumbuk atau haluskan nah seperti yang mama Aura sebutkan tadi ini daun ganti atau geganti atau ganti-ganti ini namanya kita rebus ya lebih kurang 10-15 menit ya sampai mendidih dan agak lunak lalu bumbu-bumbu yang telah mama Aura sebutkan tadi kita haluskan menggunakan blender kita haluskan ya teman-teman nah ini air daun ganti plus daun gantinya ini kita masukkan semua biar wangi dan harum kita masukkan ya teman-teman semua bahan yang tadi disebutkan lalu kita kasih sedikit air dan kita haluskan nah ini hasilnya setelah kita blend kemudian kita ke step selanjutnya nah ini ada enam bungkus rempah untuk dicemplung ini nah udah mama Aura bungkus-bungkus karena ini akan menjadi enam paket bumbu coto eh salah bumbu soto banjar ya ini kita intip-intip apa aja sih yang yang ada di dalamnya ini bumbu cemplungnya ini wajib ada ya untuk pembuatan soto banjar nih lihat saja ada kayu manis ada pala bunga lawang ya ini 3 cm kayu manis kemudian ini bunga lawang ini ada kapulaga ada cengkeh nah ini kita bungkus lagi teman-teman ini Mama Aura menggunakan kain kasa kain kasa yang biasa untuk menutup luka ya ini Mama Aura beli di apotek ini banyak kain kasa ini ataupun kalau tidak punya boleh menggunakan kain lain minyak goreng siapkan juga nah sebelum lanjutkan yuk subscribe like dan share ya channel dapur Mama Aura nah ini bawang merah dan bawang putih kita uapkan dulu airnya sampai airnya menyusut dan agak kering kenapa Mama Aura lakukan supaya nanti saat kita menumisnya menggunakan minyak itu bumbunya tidak meletup meletup dan tidak muncret kemana-mana ya teman-teman eh bawangnya itu sehingga nanti kita proses menumisnya juga enak karena tadi disini Mama Aura menghaluskan bawang merah dan bawang putih menggunakan air nah ini baru kemudian setelah kering seperti ini kita tambahkan minyak goreng dan kita tumis bawang-bawang tersebut sampai berbau harum nah jika hampir tanak seperti ini baru kita masukkan bumbu yang telah kita blend tadi bumbu mix yang yang kita blend yang kita blend bersama-sama dalam satu blender itu kita tumis sampai harum dan bumbunya tanak jika telah tanak seperti ini kita matikan kompor dan Mama Aura akan memindahkannya ke dalam wadah lain sebelum kita packaging ya kita masukkan ke dalam wadah dulu kita pindahkan dari wajan ini Mama Aura udah siapkan 6 bungkus plastik dan perlengkapannya itu wadahnya akan Mama Aura jadikan 6 paket bumbu soto banjar dimana per paket itu untuk 10 porsi teman-teman nah ini kita masukkan sama banyak bumbu soto banjarnya ke dalam plastik bumbu soto banjar ini tahan lama kita masukkan saja di dalam freezer untuk persediaan ataupun ide untuk teman-teman kalau ada yang ingin berjualan bumbu soto banjar ini bumbu soto banjar ini pas sekali dan nikmat sekali nah ini setelah 6 bungkus ini kemudian kita bungkus satu persatu yang setelah kita masukkan ke dalam plastik ya kita bungkus nah kita simpul biasa jangan disimpul mati sehingga nanti pada saat kita menggunakannya itu tinggal tarik udah bisa terbuka dalam pembuatan soto banjar ini teman-teman usahakan gunakan bumbu itu komplit seperti tadi kaskat daun geganti dan apa namanya itu kenari itu ada ya kalau nggak ada kenari gunakan aja kemiri kalau memang sudah tidak ada kenapa ini kita harus menggunakan bumbu yang asli sehingga rasanya itu natural atau asli terasa sekali identik rasa soto banjarnya nah ini mama aura kehabisan tempat tadi ini cuma ada empat jadi nanti ini yang duanya ini akan mama aura eh gabungkan penyimpanannya di dalam yang keempat kebok tersebut langkah selanjutnya kita masukkan nih bumbu jemplungnya satu-satu ke dalam wadah sebagai pasangannya nah ini tadi kan udah mama aura bikin enam ya karena untuk enam paket bumbu soto banjar kemudian kita tutup satu persatu wadahnya dan siap kita simpan di dalam kulkas kalau pengen berjualan yuk pasarkan soto banjar ini yang tentunya enak ya demikian ya teman-teman tutorial mama aura pada hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman bisa juga jadikan ide usaha jika pengen membuat ide berjualan bumbu soto demikian dan terima kasih sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati